Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan cara cepat metode analisis kesesuaian lahan. Jadi ceritanya adalah ilmu evaluasi kesesuaian lahan itu jika berdasarkan pada petunjuk teknis, maka akan kita lihat ada sekitar 17-an parameter yang harus diamati, baik yang diamati di lapangan, analisis lapangan, maupun analisis laboratorium. Nah, parameter-parameter ini nantinya akan didapatkan hasil berupa S1 apabila itu sangat sesuai untuk ditanami, atau S2 agak sesuai, atau S3 kurang sesuai, dan N, N itu artinya tidak sesuai. Ada juga N yang dibagi menjadi N1 dan N2. Nah, saya tidak akan membicarakan itu karena itu terlalu sesuai dengan petunjuk teknis. saya akan memberikan metode yang paling praktis, di mana cara ini sebenarnya saya temukan ketika mengalami pengalaman yang kurang bagus tahun 2005, ketika saya menerapkan petunjuk teknis itu, untuk menganalisis puluhan komoditas, ternyata hasil yang dominan adalah S3 dan N. Belajar dari itu semua, karena saat itu ketika dipaparkan itu mendapat tantangan yang cukup keras dari masyarakat, karena nilai dianalisis adalah S3, tetapi di fakta lapangan masyarakat mengatakan tanaman itu bisa tumbuh dan berbuah. Otomatis kan teorinya yang keliru. Nah, belajar dari itu, maka saya mencoba merenungkan bagaimana cara yang paling sederhana untuk kita bisa membuat analisis kesesuaian lahan, sehingga nanti hasilnya ada S1, S2, S3, dan N. yang dapat dilakukan dengan cepat, bahkan dalam satu malam kita bisa menyelesaikan puluhan komoditas tanaman. Tentu harus mengikuti cara-cara yang harus kita laksanakan secara praktis. Yang pertama, sebelum kita membaca apa yang saya sharekan ini, kita harus memahami dulu bahwa kehidupan untuk tanaman itu mempunyai syarat vital adalah satu, ketersediaan tanah dengan ketebalan solum. Solum minimal untuk tanaman semusim adalah 30 cm, kalau tanaman tahunan adalah 100 cm atau 1 meter. Syarat lainnya secara kimia itu harus pH kisaran netral. Kemudian juga sejak kisaran fisik, itu tersedia udara yang cukup untuk pernafasan tanaman. Artinya, walaupun tanahnya tebal, juga tidak tergenang oleh muka air. Kemudian yang langkah berikutnya, kita harus memahami kehidupan tanaman itu kan intinya kita menyediakan oksigen, menyediakan ruang pori untuk bernafas perakaran, kemudian menyediakan air. Air ini bisa dari air hujan, atau air tanah, atau dari air irigasi. Kemudian kita juga melihat bagaimana keterdiaan unsur hara. Nah, unsur hara ini bisa didekati dari ketebalan tanah dan pH yang netral, itu sudah merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa tanah itu merupakan tanah yang subur, yang layak untuk media tanam. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya faktor keempat, adalah faktor iklim, yaitu tanaman itu kan membutuhkan pada ketinggian tertentu, atau suhu tertentu, atau iklim tertentu. Jadi saya ulangi, langkah pertama adalah kita memastikan bagaimana daerah perakaran itu bisa untuk pernafasan tanaman, yang kedua adalah ketersediaan air, yang ketiga adalah tanah, atau untuk makanannya, yang keempat adalah kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, setelah memahami itu, baru kita masuk kepada metode yang praktis ini. Apabila kita, bayangkan kita dalam suatu wilayah, kita sudah melakukan survei di semua titik, katakanlah misalnya ada 100 titik yang kita survei. Nah, dari 100 titik ini kan tentunya ada pendataan. Nah, analisis keselahanan ini akan lebih kuat apabila didukung oleh pendataan lapangan, misalnya si surveyor di setiap titik itu mendata apakah tanaman-tanaman itu ada dan tumbuh di sana. Syukur-syukur datanya didetailkan dengan apakah tanaman itu tumbuh dan bisa berbuah atau bisa perproduksi. Itu sudah merupakan kunci utama bahwa lokasi itu bisa dikatakan sebagai nanti tanamannya untuk komunitas itu nilainya S1 atau S2. Misalnya kok berbuah, tapi berbuahnya kurang menguntungkan, ya nanti maksudnya S2. Tapi kalau produksinya bagus, itu langsung kita nilai sebagai S1. Bagaimana langkahnya? Nah, kita bisa lihat ini. Langkah yang pertama adalah adanya data-data dari lapangan dan dari laboratorium. Isikan data sesuai dengan kode yang ada di poris itu. Kemudian lengkapi data-data tersebut yang belum terisikan. Jangan menunggu sampai kembali ke toas asal karena data itu juga bisa lupa. Ya, data lapangan harus diisi. Kemudian surveyor itu harus mengisi data dengan baik. Nah, ini yang terpenting, yang nomor dua ini. Nomor dua adalah apa? Jadi kita pisahkan dulu dari misalnya 100 titik itu berdasarkan ketinggian tempat dan curah hujan. Nah, ketinggian tempat ini kita bagi berdasarkan ketinggian 700 meter DPL. Kalau tanaman kurang dari 700, kita sebut sebagai tanaman dataran rendah. Lebih dari 700, itu kita sebut sebagai tanaman dataran tinggi. Kemudian curah hujan, kita pilihkan menjadi dua, yaitu iklim basah dan iklim kering. Nah, kemudian dari iklim basah dan iklim kering ini, serta ketinggian tempat ini, kita mendapatkan empat varian. Varian yang pertama apa? Tanaman dataran rendah beriklim kering, tanaman dataran rendah beriklim basah, tanaman dataran tinggi beriklim kering, dan tanaman dataran tinggi beriklim basah. Yang nomor tiga ini harus kita pilah-pilahkan. Dari 100 titik ini, mana yang masuk A, B, C, dan D. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita menggolongkan jenis tanaman itu. Nah, dari buku petunjuk Keselahanan untuk Komunitas Pertanian tahun 2000, itu disebutkan ada penggolongan jenis tanaman dataran rendah dengan iklim kering, tanaman dataran rendah dengan iklim basah seperti penggolongan pada nomor tiga. Nah, ini tinggal diplot. Kalau ternyata lokasinya itu cocok dan sesuai, langsung kita beri S1. Tapi kalau tidak sesuai semuanya, ya N. Tapi kalau sesuai sebagian, misalnya begini, tanaman dataran rendah. Nah, tanaman ini menginginkan iklim kering, tapi faktanya di situ iklimnya basah, berarti S2. Gitu caranya. Terus kemudian, untuk memastikan, untuk memastikan ini, apakah tanaman itu benar-benar bisa atau tidak, itu kuncinya adalah fakta lapangan. Jadi, data survei lapangan yang didapatkan dari para surveyor yang memberikan informasi bahwa di titik itu telah tumbuh tanaman ini, ini, ini. Misalnya, oh, titiknya ada di daerah pakem. Di sana menemukan ada padi, ada salak, gitu ya. Ada mangga, dan sebagainya. Nah, ini otomatis di sana akan masuk tanaman-tanaman yang tumbuh dan produksi, itu otomatis akan masuk sebagai tanaman S1. Kemudian, asumsikan bahwa jenis tanaman yang terdeteksi di lokasi adalah pasti sesuai, gitu ya. Jadi, jika tumbuh subur dan produksi itu S1. Jika tumbuh, tapi produksinya kurang bagus, itu masuknya S2. Nah, berikutnya, gunakan data pendukung S1 itu untuk mengoreksi generalisasi tadi. Data tersebut adalah faktor-faktor yang lain. Jadi, kan setelah kita menggolongkan ini, kita menggolongkan, ini masuk S1, S1, ini S2, S2, S3, dan sebagainya. Lalu kita koreksi lagi. Mungkin ada data-data lain yang bisa kita gunakan. Oh, ternyata di titik sekian itu kedalaman tanahnya sangat tipis, dia masuk tanah litosol misalnya. Nah, otomatis yang tadinya S1 bisa terkoreksi menjadi S3, gitu. Begitu terus, sehingga kita secara cepat dalam waktu semalam, puluhan tanaman, kita bisa mendapatkan S1, S2, S3 dengan keterangan faktor pembatasnya apa ketika kita memulakan produksi tersebut, gitu loh. Nah, biasanya juga data pendukung yang kedua ini terkait dengan sifat-sifat tanah secara dahil. Jadi, misalnya sifat fisik dan kimia. Tetapi menurut saya sifat fisik kimia seperti tekstur, struktur, BO, NPK, dan sebagainya hanyalah sebagai data pendukung yang sifatnya tidak mutlak, gitu loh. Kemudian, koreksi yang terakhir adalah informasi dari penduduk setempat atau materi itu kita paparkan dan sudah mendapatkan feedback dari instansi terkait atau dari masyarakat setempat, sehingga kita tahu bahwa hasil survei kita yang kita paparkan dalam bentuk peta ini memang benar-benar sesuai S1, S2, S3, sampai dengan N. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.